Puluhan pasien positif COVID-19 di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan selama 2 pekan. Mereka pun diperbolehkan pulang dengan proses pemulangan secara resmi. Ada 32 pasien positif COVID-19 di Kabupaten Pasuruan yang dinyatakan sembuh. Mereka kemudian dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Proses pemulangan dilakukan secara resmi di Gedung Sehat Kuat Bahagia atau SKB Kecamatan Pandaan. Mereka dinyatakan sembuh setelah hasil tes web ketiga hasilnya negatif. Sebelumnya mereka dikarantina di sejumlah wisma isolasi dan rumah sakit selama 2 pekan. Mereka berasal dari 6 kecamatan yakni Gempol, Bangil, Beji, Perigen, Purwodadi, dan Pandaan. Para pasien sembuh berpesan kepada masyarakat agar mengikuti anjuran pemerintah dan disiplin mengikuti protokol kesehatan. Saya atas nama teman-teman sekeluarga semua banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mana saya dipelakukan sebaik-baiknya. Meskipun teman-teman ada yang Dengan kesembuhan 32 orang ini, maka total pasien yang dinyatakan bebas COVID-19 mencapai 215 orang. Angka kasus COVID-19 di Kabupaten Pasuruan tertinggi keempat di Jawa Timur yakni 457 kasus. Yang pertama, negara kita kuat saat TNI-Polri kompak. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Yakinlah dengan hidup sehat, mau mengkonsumsi probiotik dan vitamin C, insya Allah kita bisa keluar dari pandemi COVID-19.